Jadi aku udah gak mau wajib lapor lagi, kalau mau tangkap aku boleh, dengan 4 syarat. Pertama, tidak boleh ngangkap aku di subuh-subuh buka, karena aku masih ngantuk dan tertidur. Kedua, tidak boleh menangkap aku di daerah publik, bersama anak, mau mal, kek, atau apapun itu. Ketiga, penjarain dulu di Tomahendra dan India Yunda. Keempat, baru penjarain aku. Tapi abis itu aku minta satu sel sama India Yunda. Nikita Mirzani mengajukan beberapa syarat kepada kepolisian agar segera menyudahi wajib lapornya ke Polres Banten. Bener, gua capek bola balik karena mau ngapain, wajib lapor gak ditanya-tanya lagi, gak di BAP, cuma datang, minta tanda tangan, pulang, lama-lama gua sempoyongan, kata Nikita di Polresta Serangkota, Kamis, tanggal 1 September tahun 2022. Nikita menilai kedatangannya ke Polres Banten adalah wajib lapor terakhir. Karena buat aku gak fair ya, karena si pelapor juga kan di Tomahendra dipanggil ke Polres Jakarta Selatan sudah dua kali dengan alasan tidak patut saja tidak apa-apa, kata Nikita. Nikita pun terbuka jika penyidik ingin menangkapnya dan menyatukan sel dengan Nindi Ayunda, tidak boleh tangkap di waktu pagi, tidak boleh tangkap dia ketika bersama anak, penjarakan di Tomahendra, satu sel dengan Nindi, ungkap Nikita. Nikita menyebut kasusnya dengan Dito Mahendra soal UUIT adalah kasus receh, kalau kasus HAM aja disepelekan, masa ini kasus receh diseriusin, katanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.